Pendekar Kidal Jilid 44. Yang berkuda ceplok hitam putih adalah kacung berusia enam belasan, wajahnya bersih dan cukup cakep juga, gerak-geriknya tampak cerdik. Majikan dan pelayan dua orang ini jelas adalah anak bangsawan entah keluarga mana di kota raja yang hendak buru masuk ke kota. Tatkala kedua kuda tunggangan mereka hampir mendekati hutan, tiba dari dalam rimba berkumandang suitan nyaring milengking. Segera muncul bayangan tujuh-delapan orang laki berkedok seperti burung terbang melayang hinggap di tengah jalan, golok di tangan mereka tampak mengkilap, cepat mereka berpencar mengurung kedua orang penunggang kuda. Sudah tentu pemuda baju sutra itu menjadi ketakutan, hampir saja dia terjungkal jatuh dari punggung kudanya, giginya berkerutuk saling beradu, katanya gemetar, ka titik-ka titik kalian titik. Titik mau-mau apa? Pemimpin rombongan laki berkedok mi mentak? Jangan cerewet, lekas turun, cuan besar hanya ingin harta tak maunya wa kalau kau masih ingin hidup tinggalkan harta bendamu, cuan akan mengampuni jiwa kalian dan boleh lekas masuk kota. Pemuda baju sutra mengiakan berulang sambil melorot turun, tapi segera terjungkal bergulingan saking lemas kakinya. Kacung yang berada di belakangnya juga mi lompat turun dengan ketakutan, lekas dia mi buru maju mi mapah majikannya, serunya gemetar, kong cuya, bagaimana baiknya saking takut. Kedua lututnya juga lemas tak bertenaga, ada keinginan mi mapah majikannya tahu dia ikut terjungkal roboh sekalian saling teindih. Seorang lelaki berkedok menghampiri dengan mi lotot, sementara pemimpin orang berkedok itu mengambil buntalan di punggung kuda terus dibuka, lainnya kecuali berapa perangkat pakaian masih ada sebuntal luang emas 50 tahil. Sorot met lelaki ini tampak mengunjuk rasa girang, tapi dia lantas mendengus hardiknya, anak bangsawan yang keluyuran dari kota raja masa hanya membawa sangu sedikit ini. Bagaimana kita harus mim bagi hasil? Lelaki bergolok yang menatap kedua majikan dan pelayan itu mendekat serta menodongkan goloknya, bentaknya, lekas katakan, masih ada barang lain di badanmu. Melihat keadaan gawat, pemuda baju sutra lekas berteriak, cengji, lekas titik uang perak-perak di kantongmu keluarkan semua. Dengan tangan gemetar kacung itu merogoh kantong dan mengeluarkan uang emas dan beberapa keping uang perak dan diletakkan di tanah, katanya, semua titik-semua ada titik. Ada di sini. Hanya ini saja lelaki bergolok itu mengeringai. Kacung itu ketakutan, mukanya pucat kuning, sahutnya, betul. Titik tiada lagi. Lelaki bertopeng itu menjadi berang, golok dia tmplkan ke leher pemuda baju sutra, ancamnya, kalau mau hidup lekas katakan, dimanakah simpan uangmu? Pemuda baju sutra semakin lunglai ketakutan, mukanya seperti mayat, mulut megap dan bersuara lemah, to'aya, antitik. Ampun. Kacungnya merangkaka dan menyembah, serunya, cuwon besar harap maklum titik. Kongcu mau pulang uang. Sangunya sudah habis di tengah jalan, sungguh titik hanya itu saja yang masih ada. Menyeringai pemimpin rombongan itu, katanya, agaknya sebelum melihat peti mati kalian tidak akan menangis, cuwon besarmu. Takut luar biasa pemuda baju sutra itu, ia berteriak, ampun, emampun. Pada saat gawat itulah tering, tiba golok yang mengancam leher pemuda baju sutra itu mencelat, belum lagi pemegang golok itu sempat berteriak kaget, tahu goloknya sudah terbang jauh. Terdengar seorang mendengus, bega bernyali besar, berani beroperasi di jalan raya dekat kota raja. Sekilas tampak mencorong sorot metapemuda baju sutra yang masih lungulai di tanah. Kala itu hari sudah mendekati petang, kejadian teramat mendadak, serempak kawanan bega berkedok itu melengat, mereka menoleh ke sana. Tampak dari arah kopak gauntah sejak kapan berdiri seorang laki muka merah, jubah panjang warna biru yang dipakainya sudah luntur, terbuat dari kain kasar pula, jelas dia orang dari kalangan kurang mampu. Saudara dari golongan mana hardik pemimpin begal. Laki jubah biru luntur itu menyahut angkuh, aku bukan orang dari golongan manapun. Sekilas mengerling ke arah laki jubah biru, pemimpin begal menjengeka, saudara agaknya bukan penduduk setempat, ku harap kau tidak mencampur ikur urusan orang lain, menyingkirlah. Laki jubah biru bergelak tawa, katanya, setiap orang di kolong langit ini boleh mengurus apapun yang terjadi di kolong langit ini, aku tidak senang melihat kerumim begal dengan kekerasan begini. Pemimpin begal terbahak, katanya, anak muda, kenapa tidak kau pentang matamu, memangnya kau belum pernah dengar nama. Besar Jit Hiong, tujuh jagoan, dari Kopak Gau waktu dia mengulap sebelah tangan, dua laki berkedok segera mengayun golok minubruk ke arah laki jubah biru itu. Keruan pemuda baju sutra kaget teriaknya khawatir, kalian tak boleh mim bunuh orang. Hanya dua saja yang maju masih belum tandinganku, ejek laki jubah biru. Waktu bicara kedua orang berkedok itu pun sudah menubruk tiba, tanpa bicara mereka ayun golok terus membacoka dan menabas. Jangankan mengawasi, melirik pun tidak laki jubah biru atas serangan kedua golok ini, ia tidak berkelit juga tidak mengegos, Waktu metu golok hampir mengenai badannya, tiba tangan kanan merayah, sebat sekali pergelangan tangan laki sebelah kanan yang pegang golok dia betot terus didorong ke kiri. Hakikatnya tidak terlihat jelas, tahu golok dari orang itu sudah didorong menubruk ke sebelah kiri, goloknya terayun kencang mi lintang, terang, dengan tepat dia tangkis bacokan golok temannya yang menyerang dari sebelah kiri. Keduanya sama tergetar sakit tangannya oleh benturan keras ini, hampir saja golok tak kuasa dipegang lagi, serempak mereka tertolak mundur dua langkah. Hanya segebrak saja keduanya sudah kecundang, sudah tentu mereka tidak terima, sembari menghardi kembali mereka putar golok menyerbu pula. Manusia yang tidak tahu diri, jengek laki jubah biru. Tiba badannya berputar, kaki kanan terayun menyapu kencang. Gerak sapuan kaki secepat kilat, belum lagi kedua laki berkedok itu menubruk tiba, duanya sudah tersapu jungkir balik dan mencelat dua tomba kajauhnya. Selakalah mereka menggelinding ke lereng gunung, meski tidak sampai terluka parah, tapi tulang seluruh tubuh serasa retak, setengah harian mereka menjerit kesakitan tak mampu bergerak. Kaget dan gusar pemimpin begal, sambil langkah tinggi golok bajanya dan membentak, semua maju, cacah hancur tubuh keparat. Ini lima orang berkedok serintak merubung maju, sinar golok kemilau segera menyambar. Pemuda baju sutra dan kacungnya kini sudah berdiri, malah mereka tidak menempilkan rasa takut lagi. Kini kedua orang ini dapat menonton, kelima orang berkedok bagai lima ekor harimau kelaparan ingin menerkam mangsanya, mereka menubruk sambil layun golok mim bacok dan mim babat serabutan dari segala arah. Tapi laki jubah biru itu tetap tenang, di antara gerakan kedua tangannya, dengan telak tangan kanannya dapat menepuk pundak kiri laki berkedok pemimpin begal itu, orang itu mengerang tertahan dan terpental, beruk, dengan keras terbanting dua tombak jauhnya. Sekali tangan kiri meraih pula laki jubah biru tangkap pergelangan tangan seorang lagi, golok yang masih terpegang di tangan orang itu dia angkat untuk mengetuk golok orang ketiga yang menyerang tiba. Terang, golok orang ketiga kontan menjelat, berbareng dia lepaskan pegangannya sehingga laki yang dia pegang itu roboh tersungkur mincium tanah. Sekaligus teiga musuh telah dia bereskan, begitu sikut kanan bekerja, dia sodok pula orang keempat tepat di bawah ketiaknya. Orang ini pun mengerang kesakitan, dengan mundur sempoyongan dia mendekat perutnya sambil menungging. Kembali lengan baju si jubah biru mingebut, dengan telak ujung lengan bajunya menggubat gelok orang kelima. Kali ini kepandayan yang dia unjukkan lebih menakjubkan lagi, betapa keras dan tajam golok baja itu, tapi entah mengapa, hanya sekali kebas golok lawan sudah tergulung. Beruk, tau golok besar itu berubah selarik sinar kemilau terbang tinggi mi luncur ke dalam hutan dan lenyap tak keruan paran, pemilik golok sendiri sampai berdarah tangannya, cepat dia melompat mundur sambil mendekat tangan sendiri. Kejadian ini terlalu panjang diceritakan, padahal hanya berlangsung dalam sekejap saja. Bagi pandangan si pemuda baju sutra dan kacungnya, begal yang garang itu tahu lantas kalang kabut dihajar oleh penolongnya. Laki jubah biru tidak bertindak lebih jauh, dengan berdiri menggendong tangan dia tertawa lantang, jago kok pak gau apa segala, kiranya hanya begini saja, malah em ini hanya sedikit ku beri peringatan, kalau berani melakukan pembegalan dan mencabut jiwa orang, awas bila kebentur di tanganku lagi pasti tidak ku beri ampun. Lekas pemimpin begal merangkak bangun, setelah menjemput goloknya, tanpa bicara dia memberi tanda kepada keenam saudaranya terus ngacir. Melihat kawanan begal sudah pergi, bergegas kacung itu mimbenahi barang mereka yang tercecer di jalan. Pemuda baju sutra pun menghala nafas lega, dia menghampiri serta menjura kepada laki jubah biru, katanya, Syukur tuan telah menolong kami berdua, budi pertolongan jiwa ini takkan ku lupakan selamanya, harap terimalah puji hormatku. Lekas laki jubah biru balas menjura, katanya, berat kata Kongcu, kawanan begal ini berani beroperasi di daerah dekat kota raja, mereka patut dihajar adat, apalagi kebentur di tanganku, sebagai kaum persilatan wajib ku bantu yang lemah dan menindas yang lalim. Selanjutnya ku yakin mereka pasti takkan berani bertingkah pula di tempat ini, silakan Kongcu melanjutkan perjalanan, Chai Hei juga ingin lekas sampai ke tempat tujuan, mohon pamit. Habis berkata dia menjura terus putar badan dan milangkah pergi. Tunggu sebentar saudara, seru pemuda baju sutra. Laki jubah biru berhenti, tanyanya menoleh, Kongcu masih ada urusan apa? Saudara seorang pendekar yang mim bantu kaum lemah dan mim bela kebenaran. Pernah ku baca dalam hikayat para pendekar di jaman dahulu, ku kira jaman sekarang sudah tiada kaum pendekar segala, baru hari ini bertemu dengan saudara sehingga mataku benar terbuka, sungguh beruntung sekali aku ini. Kini cuaca sudah hampir gelap, saudara jelas sudah tak keburu masuk kota, tak jauh di depan adalah anki yang tun, umpama saudara buru melanjutkan perjalanan juga harus cari penginapan, maka menurut hemat siyaute, bagaimana kalau saudaraku undang ke sana untuk makan minum bersama sambil mengobrol, sudikah kaum mim beri muka. Melihat orang mim mohon dengan tulus dan jujur, tanpa terasa dia tertawa, katanya, Kongcu sudah bilang demikian, bagaimana pula aku berani menolaknya? Memang Chai He akan menginap di anki yang tun, kalau undangan Kongcu ku tolak, rasanya kurang hormat. Pemuda baju sutra kegirangan, serunya, saudara sudi mim beri muka, sungguh mim nyenangkan. Ia mengawasi laki jubah biru, lalu berkata pula, kita bertemu di tengah perjalanan bukan lantaran pertolongan saudara tadi, yang terang kita agaknya memang ada jodoh, panggilan Kongcu padaku sungguh tak berani ku terima, kalau sudi biarlah kita saling mim bahasakan saudara saja, entah bagaimana pendapatmu. Chai He orang persilatan yang kasar, bagaimana? Aku yang muda fo kek pui, kalau saudara sudi boleh panggil aku kek pui saja, entah siapa nama dari si saudara yang mulia. Chai Halim Cu Jing Kiranya Lim Heng, malam sudah tiba, marilah kita berangkat saja. Lim Heng, boleh fo heng naik kuda saja, ucap Lim Cu Jing. Sudah tentu fo kek pui tidak mau naik kuda, katanya, dari sini tak jauh ke Anki Yang Tun, kebetulan mendapat temen Lim Heng, biarlah kita jalan kaki saja sambil ngobrol lalu dia berpaling mim beri pesan kepada kacungnya, Cheng Ji, bawalah kuda berangkatlah lebih dulu ke Anki Yang Tun, mintalah Ban Ankenmi luangkan dua kamar bersih untuk kami, suruh pula siapkan beberapa macam hidangan kegemaranku, malam ini aku akan ngobrol semalam suntuk dengan Lim Heng. Sambil mengiakan kacung itu cemplak kuda terus di berdal ke depan, fo kek pui mengiringi Lim Cu Jing berjalan kaki sambil ngobrol panjang lebar, terasa oleh Lim Cu Jing bahwa pemuda belia ini bukan saja sikapnya ramah, tutur katanya juga lembut, terpelajar, pengetahuannya cukup luas, sehingga percakapan mereka semakin cocok dan intim. Tiba di Anki Yang Tun, lampu pun telah menyala di mana, toko kecil di pinggir jalan sudah tutup pintu semuanya, hanya kelihatan beberapa sinar pelita masih menyorot keluar dari selah pintu jendela, tak jauh di muka tampak sebuah lampion warna kuning dengan sinar guram bergoy yang tertiup pangin malaem, disanalah letak Ban Ankenmi, sebuah hotel merangkap rumah makan. Anki Yang Tun hanya sebuah tempat persinggahan kaum musafir yang kemalamen di tengah perjalanan, tapi karena letaknya tepat di tengah antara Kopak Gau dan Lian Ping, banyak kaum pedagang yang terpaksa nginap di sini, maka jalan raya yang ramai ini menjadi pusat perbelanjaan penduduk setempat. Setelah tutup toko, penduduk suka keluyuran di luar mencari angin dan jajan di warung, sudah tentu di sini ada pula sarang judi dan perempuan yang siap menghibur laki yang kesepian. Ban Ankenmi miliki dua macam kamar, kamar biasa dan kamar istimewa, kamar istimewa ini biasa dikhususkan untuk kaum perempuan bangsawan atau istri pejabat yang kebetulan nginap di hotel kecil ini, di seberang jalan ada pula sebuah rumah makan, meski teh tidak besar, tapi menyediakan delapan meja juga. Kamar istimewa Ban Ankenmala M ini seluruhnya diborong Fokongcu. Kacung cakap itu bersama seorang pelayan hotel telah menunggu di muka pintu, melihat Fokongcu datang bersama, Lim Cujing, lekas diami mburu maju serta menjura, katanya, lapor Kongcu, hamba sudah pesan kamar dan hidangan pun sudah siap, silakan Kongcu masuk ke dalam. Pelayan juga maju mei nyambut serta membungkuk, silakan para Kongcu. Fokek Pui berpaling, katanya, silakan Lem Heng. Lim Cujing balas menyilakan orang, akhirnya mereka masuk bersama ke ruang depan, tertampak ada beberapa meja, keadaan rada sepi, banyak meja yang kosong, meja yang terbesar dan terletak di tengah tampak sudah siap menghidangkan beberapa macam masakan. Cheng Ji dan pelayan sama mi layani mereka makan minum. Fokek Pui silakan Lim Cujing minum dan makan sambil ajak bicara, Lim Heng, ke manakah tujuanmu? Lim Cujing hirup secangkirarak lalu menyahut, kejiat ho, untuk apa Lim Heng kejiat ho? Ada seorang paman Chai Heng mei mbuka piaw kiok di sana, khusus mengantar barang keluar perbatasan, Chai Heng sudah lama berkelana di Kangau, selama ini tidak mi bawa hasil apa, maka ingin ke sana mencari pekerjaan tetap saja. Fokek Pui mengerling, sorot matanya menempilkan rasa gegetun, mulutnya sudah terbuka tapi urung bicara, tapi akhirnya toh dia berkata juga, dengan bekal kepandaian Lim Heng yang tinggi ini hanya mau bekerja dalam sebuah piaw kiok, apakah tidak mi benamkan masa depanmu sendiri? Lim Chujing tertawa, katanya, Chai Heng seorang Kangau, terpaksa harus mencari hidup dalam percaturan dunia persilatan, bekerja di piaw kiok hanyalah jalan satunya yang dapat kutempuh. Walau Xiao Teh baru pertama kali ini bertemu dengan Lim Heng, tapi rasanya kita seperti sahabat lama saja, kita sudah saling mim bahasakan saudara lagi, bila Lim Heng sudi pergi ke kota raja, Xiao Teh akan bantu mencarikan pekerjaan di sana. Lim Chujing menggeleng, katanya tertawa, banyak terima kasih atas kebaikan Fo Heng, kota raja adalah kota mewah, orang Kangau seperti deriku ini belum tentu cocok hidup di kota ramai itu. Cheng Ji angkat poci, dia isi penuh pula cangkir kedua orang. Fo Kek Pui angkat cangkir dan berkata, budi pertolongan Lim Heng yang besar tak berani Xiao Teh bilang akan mim balasnya, biarlah kuaturkan secangkir arak ini sekaligus untuk merayakan persahabatan baru kita, lalu dia tenggak habis lebih dulu araknya. Lim Chujing mengiringi minum, katanya, kita kan sudah bersahabat, kalau Fo Heng selalu bicara soal menolong jiwa segala, apa tidak merikuhkan kiranya? Fo Kek Pui tertawa, katanya, Lim Heng benar, Xiao Teh memang pantas dihukum. Setelah Cheng Ji mengisi penuh cangkir mereka, kembali dia tenggak habis pecangkir, tanyanya, di rumah Lim Heng masih punya famili siapa? Di rumah masih ada ibunda seorang saja. Berputar bola mati Fo Kek Pui, katanya, berapa usia Lim Heng, belum berkeluarga bukan setelah dua cangkir masuk perut, mukanya tampak mulai merah. Cai He berusia 24, kaum kelanakangau, mana berani berumah tangga. Tiba Fo Kek Pui tertawa pula, katanya, Lim Heng lebih tua empat tahun dari aku, pantasnya aku panggil to aku padamu. Sebelum Lim Chujing bicara dia main nyambung lagi, Lim Heng begini gagah dan serba pintar, ada sepatah kata inginku utarakan, entah boleh tidak? Fo Heng boleh bicara saja. Siaw Teh punya seorang adik perempuan, tahun ini berusia 19, Siaw Teh tidak berani mengagulkan dia, tapi dapat dikatakan serba pandai dan cukup sempurna, kalau Lim Heng sudi Siaw Teh suka mim bantumu. Lekas Lim Chujing menggoyang tangan, katanya, Fo Heng suka berkelakar, Cai He seorang gelandangan kangung, sekali tak berani pikirkan soal mengikah segala. Kenapa Lim Heng merendahkan derajat sendiri, seorang pahlawan tidak dinilai keturunannya, Siaw Teh sudah bilang Lim Heng pasti bukan orang sembarangan, kalau adikku bisa mimper oleh suami segagah kau justeru dia yang untung. Fo Heng terlalu mimuji, soal ini jangan dibicarakan lagi, Cai He. Titik. Tanda petik. Kebetulan pelayan mengantarkan hidangan pula, Fo Kek Pui mengawasinya dengan tertawa, tapi dia tidak berbicara lebih lanjut. Lekas sekali hidangan susul menyusul disuguhkan pula sampai ini menuhi meja. Meski bukan masakan pilihan, tapi di tempat sekecil ini dapat menghidangkan masakan ini, boleh dikatakan lumayanlah. Menghadani hidangan yang mi menuhi meja di depannya, Lim Chujing menjadi rikuh, katanya, buat apa Fo Heng memesan masakan sebanyak ini? Siaw Teh dapat berkenalan dengan Lim Heng, sungguh beruntung sekali, maka Siaw Teh perlu merayakannya, malah Siaw Teh khawatir hidangan ini tidak mi menuhi selera Lim Heng. Haru Lim Chujing dibuatnya, katanya, Fo Heng terlalu baik padaku. Fo Kek Pui sudah mulai terpengaruh oleh arak yang ditenggaknya, mukanya tampak merah, matanya mengerling, tanyanya, orang zaman dulu sering menggunakan arak untuk mengikat persaudaraan, sejak kini Siaw Teh pandang Lim Heng sebagai sahabat karibku, apakah Lim Heng Sudipandang Siaw Teh sebagai teman sehaluan pula? Fo Heng Sudipandang Chai Hai sebagai orang sendiri, sudah tentu ku terima maksud baikmu ini. Fo Kek Pui berseru girang, apakah kau bicara setulus hati? Persahabatan yang sejati harus terukir di dalam hati, sudah tentu Chai Hai bicara sejujurnya. Bagus, Lim Heng, hayo habiskan secangkir lagi, malah em ini Siaw Teh benar sangat gembira. Begitulah Mir K makan minum sampai Fo Kek Pui hampir mabuk, menyadari keadaannya yang sudah tak tahan lagi, Fo Kek Pui berkata, Lim Heng masih kuat minum, tapi Siaw Teh tak tahan lagi, sungguh sayang. Mohon maaf, biarlah Siaw termasuk ke mal istirahat saja. Betul, silakan Fo Heng istirahat saja, ucap Lim Chu Jing. Cheng Ji dan dua pelayan segera milayani Fo Kek Pui masuk ke kamarnya. Malam itu tiada terjadi apa, esok pagi waktu Lim Chu Jing bangun tidur dan mim buka pintu, seorang pelayan sudah berdiri di depan pintu dan mengangsurkan sepucuk surat, katanya, Lim Ya sudah bangun, Fo Kek Pui ada pesan supaya hamba menyerahkan sepucuk surat ini langsung kepada Lim Ya. Lim Chu Jing ini membaca pada sampul surat itu tertulis, disa MPAikan kepada Lim Heng pribadi. Mana Fo Kong Chu tanya Lim Chu Jing? Fo Kong Chu ada urusan penting, sebelum Fajar telah berangkat lebih dulu, jawab pelayan. Lim Chu Jing heran, tapi dia manggut. Pelayan segera berlalu, tak lama kemudian datang pula mim bawa sebas komair untuk cuci muka. Lim Chu Jing ini membaca sampul surat, dia keluarkan secari kertas yang ditulis dengan huruf yang bergaya indah dan rapi, bunyi surat itu demikian. Diaturkan kepada saudara. Chu Jing yang mulia. Persahabatan di Ranto sungguh merupakan pengalaman yang menyenangkan selama hidup Siow Te. Karena ada urusan penting, pagi Siow Te sudah berangkat lebih dulu, kuatir mengganggu tidur Lim Heng, terpaksa ku tinggalkan sepucuk surat ini, dalam perjalanan ke Jiat Ho, bila Lim Heng gagal mendapatkan pekerjaan, di sini terlampir sepucuk surat untuk seorang pembesar kenalanku boleh saudara kesana dan mencobanya, kuda seekor ku tinggalkan supaya Lim Heng gunakan, demikian pula lima puluh tahi lemas ini untuk sanggu di perjalanan, untuk ini sudikiranya Lim Heng menerimanya. Hanya sekian saja yang dapat ku utarakan melalui surat ini. Salam hangat dari adikmu, Fokek Pui. Habis Mim baca surat ini, dia melim cu jeng Mim batin, dia punya hubungan baik dengan penguasa DJ Yat Ho, memangnya dia bangsa kicin. Waktu dia merogoh ke dalam sampul, di dalam memang ada lempitan sampul surat yang lain dan bertuliskan, disampaikan kepada Ho Tok Jong pribadi, nadanya tidak begitu sungkan. Waktu sampul itu dia balik ternyata tidak direkat, keruan Lim cu jeng semakin heran, maka dia keluarkan surat di dalamnya dan dibaca, tulisannya hanya sebaris yang berbunyi, dengan ini ku perkenalkan sahabatku Lim cu jeng, harap dilayani semestinya, kebaikan yang diterimanya akan ku rasakan juga, di bawah tulisan ada sebuah cap bergaris melingkar, waktu ditegasi kiranya dua huruf boan. Nada surat yang satu ini bila dibanding dengan izi surat yang ditujukan dirinya sungguh sangat jauh bedanya, kalau surat untuk dirinya menyatakan penyesalannya harus berpisah dan betapa tebal rasa persahabatannya, tapi surat yang kedua ini bernadami merintah dari seorang atasan kepada bawahannya. Fokek Pui, memangnya siapa dia? Segera cujing lempit pula surat itu dan dimasukkan ke dalam sampul terus disimpan dalam kantong, setelah bebenah lalu, dia keluar. Rekening hotel jelas sudah dibayar oleh Fokek Pui, di luar. Pelayan sudah menuntun seekor kuda dan menunggunya. Di depan pelana kuda terikat sebuah buntalan warna ungu, bobotnya agak berat, kiranfa berisi uang emas. Meski keberatan terpaksa cujing terima juga barang tinggalan ini, sekenanya dia rogoh sakumi beri sekeping uang perak kepada pelayan, kuda terus dibedalmi lanjutkan perjalanan. Kota Sengtek terletak di barat Provinsi Jiatho, sebuah kota pegunungan yang permai. Tahun keempat Kaisar Honghai bertahta, dia mendirikan PSI Oksan Cheng di sini, akhirnya dia namakan Vilraja di Jiatho, bangunannya megah dan angker, letaknya di atas puncak yang menghadap danau dan mi belakangi pegunungan yang indah permai. Meski kota pegunungan, tapi Sengtek merupakan pusat pemerintahan di daerah ini. Terutama Kaisar Honghai sering liburan di sini, tamasyah dan berburu binatang. Kehidupan dalam kota cukup makmur ramai, meski kurang sepadan dibanding kota raja, tapi tak kalah ramai dan makmurnya daripada ibu kota Provinsi Lahan. Kota ini merupakan pusat berkumpulnya suku bangsa Han, Manchu, Mongol, Tibet dan Uyghur, orang yang berlalu lalang di jalan raya sama mengenakan pakaian adat suku bangsa masing, meski berbeda bahasa dan tata kera, tapi mereka dapat bergaul dan bersahabat dengan rukun, masing berusaha menurut lapangan kerja sendiri, tak pernah terjadi pertikaian. Jadi kota gunung ini seperti sebuah perkampungan besar dari lima suku bangsa yang campur aduk, keadaan yang luar biasa ini takkan terdapat di kota lain. Jalan raya yang menjurus ke arah timur terhitung tempat yang paling ramai di seluruh kota, pedagang, restoran, berbagai macam toko serba ada di sini. Maklumlah Sengtek merupakan kota terbesar di daerah Kopakgau, kaum pedagang. Dari segala penjurus sama berpusat di sini, kalau bukan berbelanja juga mesti menginap dan bertamasya di kota pegunungan yang sejuk dan nyaman ini, sudah tentu keadaan dalam kota semakin ramai. Di jalan raya timur yang agak menjurus ke ujung sana terdapat sebuah gang kecil yang melintang bernama Tem Hoapui, agar mengikuti perubahan zaman, gang kecil ini sekarang dinamakan Hekken Ohui, karena di gang kecil ini banyak terdapat hotel atau losmen. Di sini ada sembilan hotel besar kecil, yang terbesar adalah Tengshan Khen, Pintu luarnya saja begitu luas sampai menggunakan tujuh sayap pintu masuk, di dalamnya beberapa lapis pekarangan dan bangunan, bukan saja kamar di sini cukup baik, pelayanan pun istimewa, Tengshan Ting yang terletak di bilangan paling depan merupakan bangunan yang mewah untuk tempat makan minum tamu yang tidak menginap juga boleh makan di sini sesukanya. Kalau jalan raya timur ini paling ramai di seluruh kota, maka gang kecil dengan restoran Tengshan Ting dari Tengshan Khen ini adalah paling menonjol di bilangan jalan raya timur ini. Padahal dalam satu gang kecil itu ada sembilan hotel yang sama membuka restoran pula, konon setelah Tengshan Ting penuh sesak dan tak kuasa melayani arus tamunya baru, tamu yang datang belakangan mau masuk ke restoran yang lain, tapi restoran yang lain setiap hari juga selalu penuh sesak. Usaha dalam satu bidang adalah jamak kalau bersaing, saling sirik dan dengki, tapi cukong atau pemilik Tengshan Ting ini kabarnya mempunyai asal-usul yang tidak sembarangan, bukan saja di seluruh wilayah Jiyatoh dia cukup terpandang, di kalangan pemerintahan juga dia cukup dihargai, hubungan cukup intim dengan para pejabat yang berkuasa dari kelas rendah sampai tingkat tinggi, kabarnya majikan Tengshan Ting memang punya tulang punggung yang kuat di kota raja. Seorang tokoh yang kaya raya, yang punya tulang punggung para pejabat lagi adalah jamak kalau tersohor dan dikenal baik oleh halayak ramai di Jiyatoh, kenyataan justru tidak demikian. Anehnya, sampai pun pegawai Tengshan Khan sendiri, kecuali tahu. Majikan Mirka dipanggil Kan Loya, segala sesuatu perihal majikannya tiada seorang pun yang tahu. Kan Loya seolah tokoh misterius, orang yang cuma berada di belakang tabir, maka tiada seorang pun yang tahu dan pernah melihat mukanya. Oleh karena itu timbul rekaan orang bahwa pemilik Tengshan Khan adalah salah seorang pembesar di kota raja yang menana M modelnya di sini, sementara Kan Loya tidak lebih hanyalah salah seorang budak yang dipercaya saja untuk mengurusi perusahaannya. Sudah tentu ini hanya rekaan saja, siapapun tiada yang bisa membuktikannya. Pada siang hari itu, di depan pintu Tengshan Khan datang seorang laki bermuka merah, usianya paling baru empat likuran, mengenakan jubah biru yang sudah luntur warnanya, tapi kuda yang ditungganginya ternyata seekor kuda pilihan yang gagah kekar. Sekilas pandang orang akan tahu bahwa di akaum persilatan. Pelayan yang bertugas di luar pintu segera menerima tali kendali, sementara seorang pelayan lagi maju menyambut sambil menjura, Cuan mau menginap atau mau makan siang sekedar melepas lelah? Mau menginap, sabut laki muka merah. Cuan silakan pelayan munduk sambil menyilakan tamunya masuk ke dala M. Laki muka merah segera melangkah masuk ke dala M. Pelayan berkata pula, Cuan mau kamar istimewa atau kamar biasa? Kamar istimewa, sahut laki muka merah singkat. Mendengar orang mau menginap di kamar istimewa, semakin lebar tawa pelayan, berulang dia mengiakan, katanya, Cuan tamu siapa dan datang dari mana? Laki muka merah kurang senang, katanya, apaan, nginap di hotel juga harus laporan segala? Harap Cuan tidak salah paham, Lekas pelayan menjelaskan, soalnya pihak berwenang di sini semala M. mengeluarkan maklumat, barang siapa menginap di hotel harus didaftar, nama dan asal-usul serta alamat asalnya, memang demikianlah ketentuan setiap tahun bila tiba musimnya orang berburu, bagi Cuan tamu lama pasti sudah paham, mungkin Cuan baru sekali ini datang ke Jiat Ho? Oh, laki muka merah mengangguk maklum. Baiklah, aku Lim Chu Jing, datang dari Kang Laem. Sudah cukup? Cuan memang suka berterus terang, soalnya daftar harus dilaporkan, harap Cuan tidak kecil hati. Mari kutunjukkan kamarnya, pelayan segera bawa Lim Chu Jing Mi masuki sebuah kamar-kamar istimewa dari Teng San Ken Mi memang betul istimewa, bukan saja kamarnya besar luas, jendelanya juga berkaca dan pintu angin serba ukiran, perabotnya mewah dan antik, kain seperi dan bantal guling semuanya baru. Bagaimana dengan kamar ini Cuan tanya pelayan? Lim Chu Jing manggut, pelan dia melangkah masuk. Pelayan segera menuang secangkir teh dan disuguhkan, katanya, Cuan masih ada pesan apa? Sudah tiada, sahut Lim Chu Jing. Pelayan segera mengundurkan diri sambil menutup pintu dari luar. Lim Chu Jing merebahkan diri di ranjang sesaat lamanya, kemudian Mi buka pintu dan keluar menuju ke Tan Santing setelah makan siang baru dia tanya kasir di mana letak jalan rejeki, sudah itu lalu dia berlenggang ke jalan raya. Letak jalan rejeki sudah mendekati pintu gerbang kota selatan, di sini keadaan agak sepi dan tenang, kecuali ada sebuah toko buku dari toko kelontong, tiada orang lain lagi yang berjualan. Sebetulnya Lim Chu Jing sudah jauh hari mencari tahu keadaan di sini, sudah tentu keadaan ini tidak Mi buatnya heran, sengaja dia mondar-mandir beberapa kali di jalan raya situ baru pelan Mi masuki toko buku, langsung dia menjura kepada seorang tua, yang duduk di kursi serta menyapa dengan tawa, selamat siang lho tiang. Laki tua itu sedang berangin sambil mengisap pipa changklongnya, melihat Lim Chu Jing Mi masuki tokonya segera dia menyambut sambil tertawa lebar, siangkong mau Mi membeli buku apa? Chai He bukan mencari buku, mohon tanya kepada lo tiang, di jalan rejeki ini ada sebuah tinuan Piao Kiok, entah kemana sekarang pindahnya. Laki tua Mi mandang Lim Chu Jing sekilas lagi, katanya, agaknya tuan baru pertama kali datang ke jiat hos ini. Tinuan Piao Kiok sudah lama tutup pintu. Lim Chu Jing pura melengah kaget, katanya menegas, tinuan Piao Kiok sudah tutup pintu. Kira dua bulan yang lalu, lo Piao tahu Lim Tiang Hing meninggal dunia, maka perusahaan itu pun menghentikan usahanya. Haopian Liong Ji Yau, cambuk harimau cakar naga, Lim Tiang Hing terhitung jago silat kenamaan di lima provinsi utara, Liong Haou Ki, Panji Naga Harimau, dari tinuan Piao Kiok sudah jauh menjelajah keluar perbatasan selama tiga puluhan tahun dan belum pernah mengalami musibah apapun. Lim Chu Jing mengunjuk rasa kecewa, katanya sambil menjura, kalau begitu banyak terima kasih atas keterangan Lot Yang, segera dia mengundurkan diri. Beruntun dua hari Lim Chu Jing tinggal di hotel, karena iseng, maka dia sering keluyuran di jalan raya. Hati ketiga tengah hari, waktu dia pulang ke hotel, baru saja dia milangkah masuk, pelayan lantas berlari menghampiri, katanya, Lim Ya, pagi tadi datang seorang Jin Ya mencarimu, hamba bilang engkau sedang pergi, maka Jin Ya itu bilang siang ini akan datang lagi. Lim Chu Jing heran, di jihadho boleh dikatakan dia tidak punya seorang kenalan siapapun, maka dia bertanya, apa dia tidak memperkenalkan namanya? Tidak, Jin Ya itu cuma bilang temen baikmu. Lim Chu Jing berpikir katanya, aneh, Cai Hai selamanya tidak punya teman si Jin. Mungkin engkau lupa, untung dia tadi bilang mau datang lagi siang ini. Lim Chu Jing menghiakan dan kembali ke kamarnya. Pelayan segera mengaturkan minuman. Lim Chu Jing tidak tahu siapa orang si Jin itu. Untuk keperluan apa pula mencari dirinya? Sehabis minum baru saja dia duduk di kursi di dekat jendela, didengarnya orang mengetuk pintu, pelan daun pintu terpentang, kepala pelayan tadi tampak menongol, katanya dengan tertawa, Lim Ya, Chuan Jin itu sudah datang mencarimu lagi. Waktu Lim Chu Jing berdiri, pelayan sedang berkata pula di luar pintu, silakan Jin ya. Maka tertampaklah seorang laki berusia sekitar lima puluhan mengenakan jubah sutra panjang warna biru tua melangkah masuk dengan pelahan. Lim Chu Jing yakin dirinya tidak pernah kenal laki ini, tapi karena orang sudah masuk terpaksa dia menyambut kedatangannya. Sebelum Lim Chu Jing buka suara laki itu sudah tertawa sambil menjura, katanya, Chuan ini tentunya Lim Tai Hiap? Chai He memang betul Lim Chu Jing. Aku yang rendah Jin Ji Kui, pagi tadi aku sudah kecelik majikan kami sudah tak sabar lagi, baru saja habis makan siang kami didesak pula datang ke mori, syukurlah bisa ketemu dengan Lim Tai Hiap. Haha, berhadapan muka lebih jelas daripada mendengar namanya, sungguh menyenangkan dapat berkenalan dengan Lim Tai Hiap. Melihat sikap orang yang ramah dan berseri, katanya mengumpak lagi, dia M Chu Jing merasa bingung, lekas dia balas menjura dan berkata, Jin Loti yang terlalu mimuji, pagi tadi Chai He ada urusan dan keluar hingga Chuan kecelik, untuk ini Chai He mohon maaf, maaf isilahkan Jin Loti yang duduk. Mereka lalu duduk berhadapan di dekat jendela. Lim Chu Jing menuang secangkir teh, katanya, Jin Loti yang silakan minum. Jin Ji Kui menerima dengan kedua tangan, tawanya semakin lebar, katanya, terima kasih. Kedatangan Jin Loti yang entah ada petunjuk apa tanya Lim Chu Jing kemudian. Chai He pengurus surat di balai kota, atas perintah majikan sengaja kemari menyampaikan salam kepada Lim Tai Hiap, kiranya dia adalah sekretaris wali kota di sini. Tampak serius muka Lim Chu Jing, katanya, kiranya Jin Loti yang adalah sekretaris wali kota yang berkuasa, mohon maaf akan kelancangan Chai He ini. Ah, kenapa Lim Tai Hiap bilang demikian, semalam majikan menerima surat dari istana, baru kami tahu bahwa Lim Tai Hiap telah berada di Jiat Ho, maka tadi pagi Chai He lantas diutus kemari, Jiat Ho memang daerah kecil, tapi Lim Tai Hiap adalah tamu terhormat dari majikan kami, apapun teh tidak pantas kalau menginap di hotel. Dia M Lim Chu Jing, sudah maklum apa yang dia namakan surat kirimain dari istana pasti kirimain Fokek Pui. Maka dia balas menjurat katanya, berat kata Jin Loti yang, kedatangan Chai He ke Jiat Ho ini, tujuan semula adalah cari pekerjaan pada seorang paman. Ini urusan pribadi yang sepele, mana berani ku bikin repot pada majikanmu. Surat dari istana sudah menjelaskan bahwa Lim Tai Hiap punya seorang paman yang membuka Piau Kiok di Jiat Ho, Lim Tai Hiap diundang untuk membantu usahanya, maka Lim Tai Hiap tidak mau bekerja di Kota Raja. Tapi dengan bekal kepandaian Lim Tai Hiap. Kalau sampai terbenam di kalangan Kang Oukan terlalu sayang, dalam surat majikan kami ada pesan betapapun diharus kaum memanfaatkan kehadiran Lim Tai Hiap serta bakatmu yang tinggi, waktu Chai He datang tadi, majikan sudah siap menunggu kedatanganmu, harap sudikiranya Lim Tai Hiap datang dan bicara langsung dengan beliau, bagaimana kalau sekarang juga Lim Tai Hiap berangkat? Lim Choo Jing ragu katanya, Chai He adalah rakyat kecil. Sebelum Choo Jing habis bicara, Jin Jikui telah menukas, kenapa Lim Tai Hiap begini sungkan dan merendah diri, majikan kami adalah anak buah setia yang ditugaskan di sini oleh istana, adalah tugas kami untuk mengundang Lim Tai Hiap ke sana, toh kita sudah terhitung satu keluarga kalau terlalu banyak bicara akan merenggangkan hubungan malah, sampai di sini dia mendahului berdiri. Lim Tai Hiap, marilah berangkat sekarang, jangan membuat majikan kami nunggu terlalu lama. Karena didesak, terpaksa Lim Choo Jing ikut berbangkit, katanya, Jin Loti yang sudah bicara sejelas ini, baiklah Chai He menurut saja. Jin Jikui tergelak, katanya, Lim Tai Hiap kembali sungkan lagi. Haha, terus terang, entah mengapa, walau baru pertama kali ini kita bertemu, baru bicara beberapa patah kata saja, namun Chai He merasa Lim Tai Hiap sebagai teman lama layaknya, agaknya kita memang berjodoh. Malah Jin Loti yang, yang terlalu mengagulkan Chai He selanjutnya harap Loti yang suka mim bantu. Tidak kepalang senang hati Jin Jikui karena diumpak, katanya dengan tertawa, kita sekali bertemu seperti kenalan lama selanjutnya memang harus saling bantu, tiba dia berseru tertahan seperti ingat sesuatu, katanya, eh, panggilan Lim Tai Hiap tak berani ku terima, usiaku memang lebih tua beberapa tahun, kalau Sudi boleh kau mim bahasakan saudara tua padaku, selanjutnya akan ku panggil kau Loti, bagaimana pendapat Lim Tai Hiap? Loko Sudi mengalah, baiklah si Yauta menurut saja sahut Chujing. Jin Jikui semakin girang, dia pegang kencang tangan Lim Chujing, katanya, baiklah, selanjutnya aku menjadi saudara tua, sembari bicara mereka lantas beranjak keluar. Tiba di luar tampakkah seorang prajurit menunggu di luar pintu sambil menuntun kuda. Sementara kacung kuda tadi juga sudah mengeluarkan kuda tunggangan Lim Chujing. Serdadu itu bantu Jin Jikui naik ke punggung kuda, setelah Lim Chujing juga cemplak ke atas kudanya, kata Jin Jikui, Lim Lote, biarlokoko menunjukkan jalan bagimu, lalu dia mengulap tangan. Serdadu itu segera menarik tali kendali dan jalan di depan, Lim Chujing jalankan kudanya pelan mengikuti di belakang. Tidak lama mereka sudah tiba di balai kota. Tampak di depan pintu gerbang yang megah itu berdiri sebuah tiang bendera besar dan tinggi, bendera kebesaran wali kota berkibar di tiup angin. Diundakan pendopo berjajar enam serdadu yang berdinas jaga, semuanya menyoreng bolok di pinggang kelihatan garang dan gagah. Setelah turun dari kuda, Jin Jikui mengajak tamunya masuk lewat pintu sebelah kanan. Tiba di dalam, mereka berada di sebuah serambi panjang yang menembus ke pintu kedua, di depan pintu berdiri dua serdadu, waktu Jin Jikui datang serentak mereka berdiri tegak mim beri hormat. Jin Jikui tidak hiraukan mereka, dia terus jalan ke dalam mim bawah Lim Chujing Masuki sebuah serambi yang berpagar kayu warna merah, di luar pagar adalah taman bunga, di bawah umper ada beberapa sangkar yang berisi berbagai macam jenis burung yang sedang berkicau, suasana di sini terasa tenteram dan sejuk, harum bunga dan kicau burung terasa mengasyikan. Sembari jalan Jin Jikui berkata lirih, Tuh SWM mungkin sudah menunggu di kamar buku, biar langsung ku bawa engkau ke sana saja. Loko, sampai detik ini Chai Hei masih belum tahu siapa si dan nama Tuh SWM. Tuh SWM, wali kota, Shifo, satu marga dengan yang kuasa di istana, namanya Bintai. Tuh SWM sedang mim meriksa surat dan menyelesaikan urusan dinas di kamar buku di sanalah letak kantornya pula yang penting, cuma kau boleh tak usah menggunakan adat pemerintahan, biasanya jarang dia terima tamu di kantornya itu, soalnya beliau pandang lote bukan orang luar lagi. Ya, berkat kebijaksanaan Tuh SWM, ucap Lin Choo Jing. Kebetulan mereka sudah tiba di depan kamar buku, tampak di depan taman bunga ada sebaris rumah mungil yang dipajang serba antik dan indah, kerai bambu menjuntai turun, suasana di sini sunyi senyap. Di sini terdapat empat pintu panjang, tembok kami manjang mengelilingi bangunan dan taman, pada setiap pintu berjaga dua orang serdadu. Jin Ji Kui langsung mendekati pintu, ia bersuara lirih, lote tunggu dulu sebentar, biar lo koko masuk mim beri laporan. Setelah itu dia meluruskan kedua tangan, dia mim basahi kerongkongan lalu menjurah ke arah dalam sambil berseru, hamba Jin Ji Kui mengiringi Lin Choo Jing siap menghadap Tzu S.W.A. Baru habis dia bicara, tampakkah seorang pengawal baju hijau menyingkap kerai muncul di ambang pintu, sekilas dialirik kedua orang lalu berkata, tai jin mim persilakan. Cepat Jin Ji Kui angkat sebelah tangannya silakan lim lo tecai hei baru datang, silakan lo koko dulu, ucap Lin Choo Jing. Jin Ji Kui terpaksa milangkah masuk dulu, kiranya itulah sebuah ruang tamu yang cukup besar dan luas di sini terasa nyaman, pajangan serba serasi, di bagian dalam ada sebuah pintu rembulan, me lewati pintu bundar ini baru tiba di kamar, buku. Kebetulan dari balik pintu rembulan ini beranjak keluar seorang laki bermuka putih. Bersih, alisnya gombiok, matanya besar tajam. Orang ini terang adalah wali kota Sifo adanya. Dengan pakaian preman yang sederhana, sikapnya kelihatan angker dan berwibawa menandakan bahwa dia seorang yang disegani. Bergegas Jin Ji Kui mi bungkuk 90 derajat, katanya sambil mi ngunjuk Lin Choo Jing, lapor Tai Jin, Chuan inilah Lin Choo Jing adanya. Lin Choo Jing ikut menjura, katanya, rakyat kecil Lin Choo Jing meh nyampaikan hormat kepada Tu Swe Tai Jin. Fu Tujong, wali kota Sifo yang sekaligus dimegang kekuasaan militer, menatap Lin Choo Jing sekian lamanya, mukanya yang putih menampilkan secercah senyum, katanya sambil mengangguk, Lin Choo so tak usah banyak adat, silakan duduk, lalu dia menghampiri kursi besar berlapis beluneru dan duduk di sana. Lin Choo Jing menjura pula tanpa bergerak, katanya, di hadapan Tai Jin, rakyat kecil maca MKU ini mana berani. Sebelum dia habis bicara Foto Jong telah menyela, Lin Choo Jing jangan sungkan, di sini kamar bukuku, biasanya lohu tidak suka peradatan, silakan duduk saja. Memang, tim berung Jin Ji Kui bermuka, Tu Swe Tai Jin paling suka bebas, Lin Choo Jing boleh duduk saja untuk bicara. Setelah menyatakan terima kasih, terpaksa Lin Choo Jing duduk di kursi samping Foto Jong. Ji Kui, ucap Foto Jong, kau pun duduklah. Jin Ji Kui mengiakan dengan munduk, lalu duduk di kursi sebelah Lin Choo Jing. Pengawal tadi segera menyuguhkan dua cangkir minuman terus mengundurkan diri. Foto Jong mengelus jenggot, katanya dengan tertawa, semalai em lohu menerima surat dari istana, baru ku ketahui bahwa Lim Chong Su telah tiba di Jiat Ho, menurut Tio Po yang mengantar surat, kedatangan Lim Chong Su ke Jiat Ho ini berniat mencari kerja di sebuah Piao Kiok milik Pamanmu. Piao Kiok manakah milik Pamanmu itu? Tu Swe harap maklum, Paman Mim buka tinwan Piao Kiok di Jiat Ho ini. Oh, maksud muhao upian liong jiao lim tiang hing, ucap Foto Jong, lalu berpaling ke arah Jin Ji Kui, kalau tidak salah Lim Piao Tau juga pernah bekerja untuk urusan dinas kita. Jin Ji Kui berdiri dan menjura, katanya, ya, tinwan Piao Kiok pernah dua kali mengawal upeti, malah Lim Piao Tau sendiri yang mim bawanya ke mari dari kilin. M, Foto Jong bersuara puas, lalu berpaling pula, katanya kepada Lim Choo Jing, masih ada sedikit kesan lohu atas Lim Piao Tau, apakah dia keluarga semarga dengan Chong Su? Bukan, hanya kebetulan saja beliau sahabat karipayahku almarhum, sahut Lim Choo Jing. Jadi kau bermaksud kerja di perusahaan pengawalan itu? Bulan lima tahun ini beliau pernah tulis surat padaku supaya aku datang ke Jiatho, tapi kemarin waktu aku mendatanginya di jalan rejeki, konon Piao Kiok itu sudah tutup usaha, malah Lim Piao Tau sudah meninggal dua bulan yang lalu, keluarganya entah pindah kemana. Sambil mi ngelus jenggot kambingnya, Foto Jong bertanya, Hok Tika kesengaja suruh Tiopar menyusul ke mari, kepada loho dia perkenalkan Lim Chong Su karena Lim Chong Su memiliki kufu yang luar biasa, sayang kalau bakat sebaik ini disiakan, kini Tin Wan Piao Kiok sudah tutup usaha, biarlah sementara Lim Chong Su bekerja di kantor loho saja, biar nanti ku periksa dan ku carikan lowongan yang sepadan dengan bakat dan kemampuan Lim Chong Su. Waktu mendengar Hok Tika kata di sekilas Lim Chujang Mi lengat, baru sekarang dia mengerti surat dari istana yang dimaksudkan kiranya dari Hok Tika, hakikatnya dia sendiri tidak tahu di mana Hok Tika, istana Margahok itu serta siapa pula orangnya. Cuma dia tahu kek adalah panggilan bahasa boan untuk seorang putri raja. Mungkinkah Foket Pui? Betul dia Sifo, nama palsu ini sengaja pakai kek yang senada dengan ke, jelas yang dimaksud adalah keke itu. Tanpa terasa merah muka Lim Chujang, sesaat dia jadi bingung dan tak mampu bersuara. Foto Jong Mi mandanginya dengan tertawa, katanya pula, dari Tio Poku dapat tahu bahwa keke ada menulis surat perkenalan supaya Chong Su kemari mencariku, bila seorang gila pangkat dan kedudukan, sebelum ku undang tentu dia sudah mencariku, namun hal ini tidak kau lakukan, dari hal ini dapatlah ku nilai bahwa Lim Chong Su seorang yang tak acuh terhadap pangkat dan nama, sungguh harus dipuji. Karena orang sudah bicara belakang, terpaksa Lim Chujang keluarkan surat perkenalan yang ditulis sendiri oleh Foket Pui. Sikapnya sedikit kikuk dan risih, katanya ragu, karena Paman sudah meninggal dan menghentikan usahanya, semula aku berniat pulang saja, maka surat perkenalan ini pun tidak jadi kusa MPAikan, kepada Tio S.W.E., harap lima keumi. Meski dalam hati dia menduga keke yang dikatakan Foto Jong ini adalah Foket Pui, tapi sebelum hal ini terbukti dia tidak berani menyinggung Foket Pui dan tidak berani tanya siapakah keke itu. Seterima surat itu Foto Jong tergelak, katanya, kalau tidak ku tanya, surat ini pun tidak akan dikeluarkan, sekilas dia baka izi surat itu lalu berkata kepada Jin Ji Kui dengan tertawa, surat yang dibawa Tio Po semalem isinya memang tegas, tapi Lohu kenal itu tulisan Hoa Suya, surat yang ini baru betul tulisan kekepribadi waktu kecil dulu dia sering naik di punggung Lohu seperti menunggang kuda, maka gaya tulisannya amat ku kenal. Agaknya dia bangga bahwa kekemenunggang punggungnya seperti naik kuda, ini lebih memperjelas bahwa Foto Jong ini dulu adalah pembantu di istana Hok itu. Habis berkata Foto Jong angsurkan surat itu kepada Jin Ji Kui, katanya pula, Jik Kui, coba kau ikut pikirkan, di mana baiknya menempatkan Lim Lote sesuai bakatnya. Ini tugas dari keke, maka kau harus lebih perhatikan, dari Lim Chong Su dia ubah panggilan Lim Lote, ini lantaran dalam surat Fokek Pui Mi nyebut temanku Lim Choo Jing, nadanya amat hormat dan mengindahkan terhadap Lim Choo Jing adalah jamak kalau dia pun berubah sikap dan bermuka demi kelanjutan karirnya. Dengan laku hormat Jin Ji Kui terima surat itu, sebelah tangan Mi Mi lintir kumis, sesaat dia berpikir, katanya kemudian, hamba ada sebuah usul, entah bagaimana pendapat TOSWE. Coba jelaskan. Di kantor kita ini bukan saja tiada lowongan, umpama ada jabatannya juga terlalu rendah, kurang sembabat dengan bakat Lim Chong Su. Memangnya ada jabatan yang lebih tinggi di kantor kita di wilayah Hatho ini tanya Foto Jong. Jin Ji Kui tertawa lebar, katanya, hanya kedudukan TOSWE saja yang paling tinggi di sini, umpama komandan barisan jaga di istana paling juga cuma berpangkat wakil Tujong, maka menurut pendapat hamba, lebih baik Lim Chong Su dimasukkan ke pasukan Bayangkari Pasanggerahan, pertama di sana bukan kantor pemerintahan yang harus selalu dinas, tapi kedudukan lebih tinggi daripada pejabat pemerintahan biasa, namanya lebih dihormati. Kedua, kecuali setiap tahun sekali baginda raja cuti dan berburu di sini, hari biasa tiada tugas penting bukankah di sana jauh lebih baik daripada kerja di kantor kita ini? Apalagi TOSWE sekaligus bisa memberikan pertanggungan jawab kepada keke. Foto Jong Manggut, katanya, usulmu memang baik, kenapa tadi tidak kupikir ke sana? Lalu dia bertanya, lantas jabatan apa yang ada di dalam pasukan Bayangkari, apa kau tahu? Dalam pasukan Bayangkari Pasanggerahan Baginda terdiri dari tiga barisan, setiap barisan dipimpin oleh seorang komandan dan seorang wakilnya, setiap barisan terdiri dari sepuluh kelompok, setiap kelo MPOK dipimpin seorang lagi. Cukup, potong foto Jong Coba kau pergi cari tahu, adakah lowongan pimpinan barisan atau wakilnya? Kalau ada suruhlah Ki Jong Tai berikan lowongan itu kepada Lim Lote, katakan ini pesan dari Istana HO. Lekas Jin Ji Kui berkata, bukankah nanti malam Tai Jin hendak menjamu Lim Chong Su, menurut pendapat hamba, sekalian undang saja Ki Jong Tai kemari, secara langsung TOSWE bisa bicara padanya, kan lebih baik agaknya laki ini pandai melihat arah angin, dia sengaja bermuka kepada Lim Choo Jing demi kepentingan dirinya kelak. Betul, ujar foto Jong, pergilahkah suruh orang mengundang Ki Jong Tai kemari. Jin Ji Kui mengiakan lalu keluar. Dengan rasa tidak tenteram Lim Choo Jing berkata, terima kasih banyak atas kebaikan TOSWE, hamba hanya mengharapkan tempat berteduh, bila menduduki jabatan terlalu tinggi jangan akan menimbulkan rasa sirik orang lain. Lote tak usah khawatir, jangankan soal ini sudah ditangani sendiri oleh keke, umpama lohu sendiri yang mengutus orang ke sana, siapa yang berani tidak tunduk padanya? Soal ini pasti lohu atur dengan baik. Budi kebaikan TOSWE tidak akan hamba lupakan selamanya, tolo kekebukan saja adalah anak angkat seng cin ong, malah ia menjabat sastra di istana timur, kelak kemungkinan bisa terpilih sebagai permaisuri, dengan keke sebagai tulang punggung Lote. Memangnya apa pula yang dikhawatirkan? Haha lohu dulu juga utusan istana hok, kini Lote terhitung orang sana pula, kita terhitung orang sendiri, kalau lohu tidak berusaha membantu orang sendiri, memangnya membantu siapa? Sekarang lebih jelas bagi Lim Chujing bahwa istana hok yang dimaksud ternyata adalah istana hok kunong, tak heran pengaruhnya begitu besar, menurut tradisi bangsa boan, puteri kunong dipanggil tolo keke. Pengah bicara Jin Jikwi sudah kembali katanya sambil menjura kepada Foto Jong, lapor TOSWE, hamba sudah suruh. Foon pergi mengundang Ki Jong Tai. Foto Jong mengangguk. Jin Jikwi lalu berpaling kepada Lim Chujing, katanya, seperti biasanya TOSWE Tai Jin saat ini harus menyelesaikan beberapa urusan dinas, silakan Lim Chong Su istirahat ala kadarnya di kamar saja, malah M nanti TOSWE akan mengadakan perjamuan untukmu. Lim Chujing berdiri dan mohon diri. Setiba di kamar Jin Jikwi, Lim Chujing bertanya, siapakah orang yang lo koko suruh datang kemari? Dia komandan pasukan Bayangkari di pesang gerahan raja, Shiki bernama Seng Jiang, asal orang Kang Lam, konon kungfunya tinggi, sudah lama dia terjun ke pasukan perang, dulu ikut menumpas pemberontakan di Siao Kim. Juan keberaniannya mendapat penghargaan hok kunong, tatkala TOSWE masih memimpin barisan Bayangkari dia sudah berpangkat kelas 3, dia berjasa pula dan dinaikan pangkatnya menjadi komandan pasukan Bayangkari, hitung dia masih termasuk bawahan TOSWE. Sambil mengobrol mereka membuang waktu di kamar Jin Jikwi, tak lupa Jin Jikwi keluarkan seperangkat pakaian baru dan diberikan kepada Lim Chujing. Menjelang petang Jin Jikwi berdiri mengajak, waktu hampir tiba, marilah, supaya TOSWE tidak menunggu. Jin Jikwi mim bawa Lim Chujing menyelusuri seram di panjang berliku dan akhirnya kembali ke taman sebelah barat, di mana terdapat sebuah ruang makan. Baru saja mereka mim masuk ke ruangan, seorang pelayan maju mei nyambut, Tai Jin sudah menunggu, harap Jin Loya mim bawa Lim ya ke dalam. Lekas Jin Jikwi mim percepat langkah mim beloka ke kiri di sana ada sebuah pintu bundar, dua pelayan perempuan baju hijau bergaun putih segera menyingkap kerai menyilakan mereka jalan. Lekas Lim Chujing mim langkah masuk dan menjura, katanya, Maaf mim buat TOSWE menunggu. Loh juga baru teiba, silakan kalian duduk, ucap Foto Jong. Maka Lim Chujing dan Jin Jikwi duduk di sebelah bawahnya. Foto Jong tanya kepada Jin Jikwi, Jikwi kau suruh Fuan mengundang Ki Jong Tai, sudahkah kau terangkan untuk makan malam di sini? Hamba sudah mim beri pesan padanya, sekarang seharusnya dia sudah se-MPAI. Baru selesai dia bicara, didengarnya di luar pengawal berteriak, lapor TOSWE, Ki Jong Tai telah tiba. Foto Jong berseru, boleh silakan masuk. Waktu kerai tersingkap, tampak seorang laki tua berperawakan sedang mengenakan pakaian dinas beranjak masuk dengan langkah cepat, langsung dia mim beri hormat kepada Foto Jong, serunya, bawahan meh menyampaikan hormat kepada TOSWE. Orang ini berusia lima puluhan, wajahnya bersih, cuma tulang pipinya menonjol tinggi, sekilas pandang orang akan tahu bahwa dia seorang cerdik yang banyak akal muslihat licik. Dia bukan lain adalah Ki Seng Jiang, yang dahulu berkuasa di Kut Seng San Ceng, tapi jabatan sebenarnya adalah wakil tujong di daerah Jiat Ho ini, komandan barisan Bayangkari Pesanggerahan Raja. Terima kasih telah menonton!